Salam Persaudaran dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerung Kami menyapamu semua dalam senandung ucap Salam dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 11 Desember 2021 Sabtu Pekan Kedua Advent Disusun oleh Frater Chris Ibu SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Dennis Hayon SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius Bab 17 Ayat 10-13 Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung Para murid bertanya kepadanya Mengapa ahli-ahli Taurat berkata Bahwa Elia harus datang dahulu Yesus menjawab Memang Elia akan datang Dan memulihkan segala sesuatu Dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang Tetapi orang tidak mengenal dia Dan memperlakukannya Menurut kehendak mereka Demikian pula Anak manusia Akan menderita oleh mereka Pada waktu itu Mengertilah murid-murid Yesus Bahwa ia berbicara Tentang Yohanes Pembaptis Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari Pecinta sang sabda Yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini Berjudul Menjadi pembawa berita Allah Kita sedang berada dalam masa Adventus Masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus Ke dunia Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini Membawa kita Untuk membarui diri secara terus menerus Menjadi pembawa berita kedatangan Allah Meski itu harus dilalui Dengan berbagai macam tantangan Hal ini Yesus tegaskan Lewat contoh Yohanes Pembaptis Ia datang ke dunia Tetapi dunia tidak mengenalnya Seperti yang kita ketahui Yohanes Pembaptis adalah ikon Adventus Ia adalah bentara Allah Pembawa kabar gembira Kedatangan Allah ke dunia Ia senantiasa menyerukan pertobatan Kepada manusia Sebab penantian akan kedatangan Tuhan Membutuhkan persiapan hati dan batin Yang bersih Pecinta sang sabda yang terkasih Masa Adventus merupakan waktu berahmat Kesempatan khusus Untuk membersihkan diri Dan mendekorasi hati Untuk menyambut Allah yang akan datang Momen pertobatan ini Sejatinya harus menyentuh hati setiap kita Tidak sampai disitu Sebagai seorang Kristen sejati Persiapan menyambut kedatangan Tuhan Hendaknya melibatkan seluruh komponen Dalam iman Pertobatan kita sejatinya Melibatkan pertobatan orang lain Bukan pertobatan individua Melalui bacaan Injil hari ini Kita diajak Untuk menjadi Yohanes Yohanes Yang mampu menjadi pembawa berita Kedatangan Allah di dunia Kita dituntut Untuk senantiasa menyerukan Pertobatan hati Yang sama Bagi orang lain Meski hal ini sulit Tetapi kita mesti berusaha Dari hari ke hari Untuk mengajak orang lain Yang ada di sekitar kita Untuk mempersiapkan hati yang bersih Demi menyambut kedatangan Tuhan Dengan itu Pertobatan kita melibatkan juga Pertobatan orang lain Dalam sebuah komunitas Ya Tuhan Bantulah kami dari hari ke hari Agar mampu menjadi pembawa berita Allah Dalam hidup kami setiap hari Semoga tantangan dan rintangan yang kami hadapi Tetap menguatkan iman kami Untuk mempersiapkan kedatangan putramu ke dunia Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Setiap kulit Sampai labuan baju Subah tumbuh bagus Mari batu silam dengan air kasih Supaya membuang banyak Biar Injil Tuhan selalu menyala Di tanah kompamu Terima kasih telah menonton!